Edo pastikan Arsenal rekrut pemain baru Terlepas dari semua kesuksesan yang dinikmati Arteta dan Edo di bidang transfer Proyek di Emirates Stadium masih jauh dari selesai dengan skot mereka masih memiliki banyak lubang di dalamnya Idealnya Arteta ingin sekali mendapatkan gelandang dan striker baru bulan ini Mengingat kegagalan The Gunners baru-baru ini dalam memanfaatkan banyak peluang yang Martin Odega dan kawan-kawan ciptakan Bersama dengan beberapa lubang yang sangat mencolok di ruang mesin mereka Namun meski Arsenal mendapat dukungan kuat untuk merekrut Martin Zubimendi pada hari Senin The Gunners masih belum terjun ke pasar Januari dan hanya penarikan pinjaman pemain sayap Brazil Marquinhos dari Nantes Satu-satunya aktivitas mereka sejauh ini Namun menurut HETC, semua itu mungkin akan berubah karena The Gunners berupaya untuk menggeser Elneny dan Suarez bulan ini Kontrak pasangan berpengalaman ini akan habis pada akhir musim dan diberitahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk perpanjangan Dikuti dari Tim Toh, pada bulan Desember, Edu tidak akan menghalangi Suarez jika ada tawaran yang cocok datang Selain itu, Arsenal juga secara aktif mendorong tawaran untuk bintang Mesir Elneny di tengah minat awal atas jasanya dari Liga Pro Saudi Kini HETC telah mengonfirmasi bahwa pasangan ini memang menarik minat pihak Saudi Dengan pihak Turki, Trap, Zonspor dan Besiktas juga mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahan Elneny Arsenal bakal rekrut pemain incaran AC Milan Arsenal meraih kejayaan pada musim panas dengan menggelontorkan dana melebihi 200 juta pound sterling untuk merekrut Declan Rice, Kai Havert dan Jorin Timber Selain itu, mereka juga sepakat untuk mendatangkan David Raya dengan status pinjaman dengan opsi pembelian senilai tambahan 27 juta pound sterling Namun, dikutip dari surat kabar Perancis El Equip Arsenal telah memantau bakat Jean-Mathieu Bahoya sebelum mengambil langkah masa depan untuk pemain bluesnya 18 tahun tersebut Dia adalah pemain internasional Perancis U19 yang mewakili Angers level club dan dapat beroperasi sebagai gelandang serang tengah atau sayap giri Bahoya berasal dari Akademi Angers sebelum melakukan debut tim utama pada Januari 2023 Arsenal telah bersaing dengan Milan, Entracht Frankfurt dan Stuttgart untuk mendapatkan tanda tangan Bahoya Meskipun Milan telah memantau pemain muda ini selama sekitar 2 tahun Situasi keuangan unggul Arsenal, meskipun mereka baru-baru ini mengeluarkan sejumlah uang menjadikan mereka yang paling diunggulkan dalam perburuan transfer Sebuah laporan menyebutkan bahwa meskipun Angers belum menerima tawaran resmi untuk Bahoya Beberapa klub telah mulai mengintensifkan negosiasi mereka dalam 24 jam terakhir Hal itu menunjukkan bahwa Arsenal, Milan, Frankfurt dan Stuttgart sedang mempercepat langkah mereka untuk merekrutnya Kai Havert tidak lebih baik dari Emile Smith-Rowe Legendal Liverpool, Graham Sonnes mengecam Arsenal yang menghamburkan banyak uang untuk Kai Havert meskipun mereka telah memiliki Emile Smith-Rowe yang sama hebatnya Michael Arteta menjadikan Havert sebagai target utama di bursa transfer musim panas dan Arsenal merekrutnya dari Chelsea dengan harga 65 juta pon sterling Namun pemain asal Jerman ini gagal untuk tampil mengesankan dan hanya mencetak lima gol dalam 29 penampilannya Sementara itu Emile Smith-Rowe lebih sering ditipikan oleh Arteta meskipun ia sempat mengalami cedera lutut pada bulan November Graham Sonnes pun heran dengan keputusan de Gunners untuk merekrut Havert ketika uang tersebut bisa digunakan untuk memperkuat area lain Alhasil Smith-Rowe telah dikaitkan dengan kepergiannya dari Arsenal sebagai akibat dari kurangnya kesempatan bermain setelah hanya tampil 12 kali musim ini Sementara itu The Gunner telah bekerja keras dalam beberapa pekan terakhir dengan kurangnya daya gempur Jesus mengalami masalah cedera sedangkan Eddie Angatia hanya mencetak lima gol di Premier League Arsenal dikabarkan akan segera mengkonfirmasi David Raya sebagai rekrutan permanen mereka setelah awalnya bergabung dengan status pinjaman dari Brentford di musim panah Perekrutan David Raya pada awalnya cukup mengejutkan mengingat Aaron Ramsdale selalu hadir selama musim sebelumnya Klub membayar biaya peminjaman sebesar 3 juta pound sterling dan menyetujui harga sebesar 27 juta pound sterling untuk kesepakatan permanen sehingga totalnya menjadi 30 juta pound sterling saat Arsenal berusaha untuk mengatasi kekhawatiran akan financial fair play Raya telah membuat 20 penampilan secara keseluruhan sejak menggaser Ramsdale sebagai pilihan pertama pada minggu-minggu awal musim dengan mencapatkan 8 clean sheet The Gunners belum mengumumkan rekrutan baru selama Bursa Tracer Januari namun jurnalis Fabrizio Romano mengatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum Raya bergabung dengan klub secara permanen karena detail-dial penting telah tersedia sebagai bagian dari kesepakatan yang membuatnya bergabung dengan The Gunners pemain berusaha 28 tahun itu menandatangan ikon track baru berdurasi 2 tahun di catch community stadium dengan opsi untuk 1 tahun lagi Raya tampil infrasi selama 4 musim bersama The Beast dengan penampilannya yang membuatnya dipanggil ke tim nasional Spanyol Alexander Zinsenko aksen saat jamu Crystal Palace bagi kiri Arsenal Alexander Zinsenko ditagukan tampil dalam pertandingan Premier League melawan Crystal Palace di Emirates Stadium pada akhir pekan ini pemain asal Ukraina itu telah aksen dalam 2 pertandingan terakhir karena cedera betis dan ia menjadi bagian dari squad The Gunners yang menjalani pemusatan latihan di Dubai pekan ini Alexander Zinsenko menjalani program rehabilitasi individu selama berada di Uni Emirat Arab Zinsenko berharap dapat kembali tepat waktu untuk menghadapi Crystal Palace namun Ivone Stanger mengatakan bahwa sang bag kiri akan absen dalam pertandingan tersebut karena pemulihannya lebih lambat dari yang diharapkan karena itu Kiwior mungkin akan kembali tampil di Emirates Stadium diketahui Jakob Kiwior menjadi starter dalam 2 pertandingan terakhir sebagai bag kiri namun pemain asal Polandia tersebut lebih nyaman bermain sebagai bag tengah namun dengan tampilnya Takehiro Tomiasu di Biala Asia untuk mewakili Jepang Mika Atleta memiliki sedikit pilihan di posisi bag sayap nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita simak terus update lainnya dari Gunnerspace see you Gunners sub indo by broth3rmax